Ikatan yang dibangun Itu hubungan yang terbangun itu sudah sampai pada persahabatan dan persaudaraan Itu bukan sesuatu yang bisa mudah hilang dari kita semua Ya dari ini saya merefleksikan saja Yang berubah dari kenalan, jadi temanan, jadi sahabatan, jadi saudaraan Itu adalah hubungan-hubungan hati Karena ada ikatan yang dibangun yang bukan sekedar ikatan transaksional Bukan sekedar ikatan yang kecil Nah ini sebenarnya yang kalau bangsa kita itu dari dulu sebetulnya begini Hanya saja sering karena pekerjaan Karena itu jadi sifat hubungan itu tidak menjadi serba persaudaraan Nah ini yang kita panggil keracak Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat diri kita Anak-anak kita dan mudah-mudahan ke tempat-tempat yang lainnya Jadi saya merasa bersyukur sekali Dan betul tidak membayangkan bahwa akan ada rombongan khusus datang dari keracak Itu betul-betul tidak pernah terbayang Wanjir datang dari keracak Khusus datang dari keracak itu Masya Allah Dan waktu rasanya seperti baru kemarin ya Saya lihat foto itu rasanya masak Tapi Alhamdulillah tidak berubah banyak ya Itu ada yang duduk ke Jogja waktu nikah Yang Mas Muratoh Terus ini juga Aku panggil gak bisa ikut Belum juga sekarang hari-hari Jadi berhimpas jadi harus Tidak Tapi jadi berhimpas itu Hari ini ya Saya lebih dua Masa hari yang sering Kalau kami mengatakan Dua orang-orang lagi yang mencintur Tidak Tentor seperti diadministrasi Tapi Secara prinsip Waktu itu pagi Berangkat dari hari sini Rata-rata jam 1 Dan kadang hari pagi Ada event-event Kalau hari Sabtu minggu Malah sering berangkatnya jam 4 Karena ada sebuah Di berbagai tempat Di berbagai tempat Di berbagai tempat Lalu kalau Seharian itu Umumnya pagi di kantor dulu Baru siang nanti beli Lalu ada jadwal ini kan Jadwal harian Bulanan Eh Ada Ada Trampaknya Tidak bisa Belum Buat Utilitas Set Satu Autor Kita kan Katanya Harus belajar dari orang sukses Tidak tahu Tidak punya makanan sukses itu apa Tidak ingin Buat sukses itu Tidaknya Dua orang-dua Dua orang-dua Dua orang-dua Dua orang-dua Saya rasa itu Kalau tidak Banyak yang Kita jalani juga Bukan sesuai Banyaknya Bapaknya Mas Anies kalau itu enggak ya narut, pendekatan-pendekanakan bukan, aku nengok jalanan di rumah itu kan, siapa sih menjari penang. Kan lho guru terus kesempatan kayak aku masih hal ini. Aku kayak, oh aku cekakaknya kan pernah kesana ke rumah. Gimana mbak? Jadi itu tak besar. Negara asap ya? Iya. Aku lihat mobil dibawa aku cipendrok. Iya, iya, iya. Aku dipindah lah. Betulnya. Ya biografi yang saya bisa dikatakan. Tapi paling kurus saya sih yang teman-teman enggak asal. Alhamdulillah dari dulu itu terangsang untuk coba berpikir dengan cara yang berbeda dengan semua hal. Ini yang coba kita dorong sama anak-anak bahwa jangan kalau melihat sesuatu itu dari kacamata-kacamata yang biasa. Sehingga muncul ide yang baru, sehingga muncul langkah yang baru, sehingga muncul pendekatan yang berbeda. Saya baru pulang ke Amerika. Saya baru pulang ke Amerika. Saya baru pulang ke Amerika. Saya pulang ke Amerika. Bu Erna ini. Enggak, enggak. Enggak. Nah. Pulang ke Amerika. Saya ini kan bukan orang Jakarta. Saya dari Jorja aja. Di rumahnya tadi. Dan tumbuh besar di Jorja. Saya tidak kenal. Pada perbedaan budaya. Bukan. Bukan pada itunya. Tapi. Pada pagi. Saya pindah ke sebuah kota. Yang saya menjadi pemula. Bukan pemula di sini. Bukan aku halaman saya. Saya tidak kenal siapa abun. Saya tidak. Bukan tidak kenal siapa abun. Saya tentu punya kenal. Tapi. Saya tidak. Tidak seperti mana di Jorja. Iya. Kalau di Jorja itu. Ya memang. Saya tahu seluruh beluhnya. Bahkan saya itu. Langkah pertama yang saya lakukan di Jakarta itu. Beli peta. Buku peta. Buku peta. Buku peta. Sehingga saya kalau bering kemana-mana itu tidak tanya orang. Saya lihat peta. Kenapa saya tanya peta? Karena saya tahu. Ini lagi-lagi ini coba berpikir berbeda. Kenapa mau tidak tanya orang? Dari mana saya tahu dia lebih tahu dari saya? Karena peta itu. Kan kalau orang. Kalau kita tinggal di desa. Saya datang. Saya tanya. Lo iya pasti dia orang di situ. Iya. Kalau saya di keraca. Pasti orang ngeraca. Lo kalau dipikir jalan Jakarta. Oh iya iya. Barangkali dia belum minta kemarin. Oh iya. Kenapa saya. Masih nyatir sendiri. Jadi kenapa saya nyatir sendiri pulang ke Amerika. Saya. Diterima kerja di sini. Saya minta dua. Satu. Dipinjami rumah. Gak usah dipinjami rumah. Yang kedua dipinjami mobil. Dipinjami aja. Karena di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Saya bukan orang sini. Jadi saya dipinjami rumah. Dipinjami mobil. Masih. Saya nyatir sendiri. Antara anak dulu ke sekolah. Terus baru ke kantor. Ini pakenya petang. Lalu. Saya tahu persis ini di Jakarta ini. Harus memperluas pergaulan. Bagaimana cara memperluas pergaulan. Kalau saya hanya bekerja di kantor. Rumah. Kantor. Rumah. Kantor. Ya pergaulan saya di situ. Terbatas. 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 Gimana saya bisa. Ya saya datang event-event walau tidak diundang. Gak apa-apa dong. Ya. Ya. Jadi lihat Buman. Ada tulisan. Seminar. Ketulisan diskusi. Konferensi. Saya gak. Aku punya kartu nama. Kartu namanya. Saya ingat. Saya sebenarnya punya kartu nama itu. Bukan mau. Memberikan kartu saya. Saya perlu kartu nama itu. Supaya saya bisa minta kartu nama. Hmm. Hmm. Kalau kita minta. Minta kartu. Yang kita minta itu pasti bilang. Wah ini. Pemulai. Tapi kalau kita datang memberi kartu. Ini kartu nama saya. Maka. Etikanya. Dia memberi kita kartu juga. Maka posisi jajar. Hmm. Saya memberi. Anda. Memberi. Nah begitu dapat kartu. Cek. Gak ada nomor HPnya. Bisa nomor HPnya lho. Bisa dapat sekali. Persepsi pertemuan-pertemuan. Biasanya ada ulang tahun. Negara mana. Ulang tahun. Saya datang. Karena kalau acara-acara begitu. Maka akan ketemu dengan banyak pengambil mampu seputus aku. Hmm. Disitu saya berkenalan. Disitu saya berinteraksi. Kalau tidak melakukan itu. Ya saya juga gak akan. Kenal mereka. Mereka juga gak akan. Begitu kenal tukar pikiran. Jadi tukar pikiran. Nah itu. Dari kenalan. Jadi temanan lah. Hmm. Habis itu jadi. Sahabat. Nah. Nah. Itu memperluas sejari. Sehingga. Begitu masuk di sini. Saya kesambung. Kenal begitu banyak simpul. Itu sih jadi. Tarang lagi lalu. Belum. Belum. Itu masih 2005. 2006. Ya masuk di. Masuk di. 2007. Indonesia. Indonesia mulai dulu ya. Ya. Indonesia mulai dulu kan. Mampu. Yang sering sulit itu. Pergaulan. Kemudian. Kemudian. Kemampuan komunikasi. Mengelola jaringan. Mengelola pertemanan. Itu. Menjadi upah. Betul. Kemudian. Teman-teman. Mungkin ada yang punya kenangan. Dijalankan dengan benar ya. Kehubungan dengan orang. Itu. 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 Membentuk. Penilaian terhadap kita. Itu. Dari mulut ke mulut. Bisa sih. Pakai sosial media. Sosial media itu. Semuanya. Semuanya. Maksudnya. Hari ini dipuji hebat. Lusa bisa di. Cacimaki. Karena itu. Kalau hari ini lagi dicacimaki. Gak apa-apa. Tunggu besok aja. Besok. Nanti kan dipuji lagi. Nanti kalau dipuji. Nanti kalau dipuji. Nanti-nanti kalau dipuji hari ini. Besok. Itu. Sekarang semua tanya. Apa sih yang disebut berat itu. Apa sih yang disebut ringan. Ini. Berat gak ini. Bisa ringan. Bisa berat. Itulah. Yang bisa di. Tapi kilogramnya ada. Ya. Nyata sih ya. Kilogramnya ada. Jadi kalau ditanya. HP sama kursi ini. Berat mana ya. Berat kursi. Tapi kalau saya lihat urusan. Urusan berat. Urusan berat itu seperti apa. Yang 10 kg apa yang berat 10 kg. Gak ada ukuran. Gak ada ukuran ya. Gak ada ukuran ya. Satu SMS. Bisa membuat itu jadi berat. Satu SMS bisa membuat ringan. Tentu. Ya. Satu baris gitu. Nah. Kalau kita sadar itu. Tadar. Jadi terima apapun. Jangan dijadikan berat. Jangan dijadikan. Jangan dijadikan. Ringan. Biar. Karena kita tahu resist. Tapi kalau kita biarkan ikut. Terima SMS. Isinya memuji. Wah. Senangnya gak kira-kira. Satu SMS memakai. Stressnya gak kira-kira. Repot kok. Iya. Jadi. Karena gak ada ukurannya. Pak. Mau ukur pakai apa cuman. Apa cuma ukurannya. Gak ada. Kalau. Barang. Ada timbangannya. Disitu diputuskan. Berat atau ringan. Dan berat atau ringan pun. Tergantung kita. Ini. Ini. Tursi ini. Diangkat sama kita-kita. Insyaallah kita akan bilang. Keringat. Berikan anak umur 5 tahun. Berat. Berikan orang umur 75 tahun. Berat. Jadi. Berat atau ringan itu. Berat. Berat. Baah. kokonan almanya. Vorant sulfur. Siapa dah entered. Perkaitan omur chapter. T exercising. Terima kasih.